Polda Metro Jaya menangkap seorang berinisial YA terkait kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo, anak artis Tamara Tiasmara dan Anggir Dimas. Diketahui YA merupakan kekasih dari ibu korban Tamara. Polda Metro Jaya resmi menetapkan YA sebagai tersangka kasus kematian anak Tamara Tiasmara Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante Jumat Pagi. Dengan tangan terborgol dan giring ketat oleh petugas, YA langsung digelandang ke ruang penyidik Mahpolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. YA yang merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara ditangkap di rumahnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus kematian Dante dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Lantaran ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Namun pada saat itu belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas kasus kematian Dante. Pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi termasuk ibu korban Tamara dan kekasihnya. Rekaman CCTV tersebut misli dan setampak indita. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari produk terangkorensi terkait kegiatan ekshumasi kemarin. Berdasarkan rekaman dari kamera pengawas atau CCTV yang diperiksa oleh tim penyidik, diketahui kekasih dari Tamara berada di lokasi kejadian. Tersangka menemani korban Dante saat latihan berenang di kolam renang di kawasan Dorensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu. Budi Tanjung, Jakarta